Intro Ratusan pentolan relawan pendukung Kofifah Emil Dardak se-kawasan Mataraman yang siap mendukung keduanya sebagai pasangan bakal calon gubernur dan bakal calon wakil gubernur Jawa Timur mulai bergerak dan mendeklarasikan ikrar dukungannya di Hotel Hayamuru, Kabupaten Trenggalek Ikrar dukungan terhadap Emil Dardak ini dihadiri oleh sejumlah Kiai dan Ibu Nyai dari berbagai pondok pesantren yang ada di Jawa Timur diantaranya Kiai Haji Salahuddin Wahid atau Gusola dari pondok pesantren Tebu Ireng Kiai Haji Asep Saifuddin Halim dari pondok pesantren Amanatul Uma Kiai Haji Suyuti Toha dari Banyuwangi serta beberapa tokoh berpengaruh lainnya meski ikrar tersebut ditujukan untuk mendukung Kofifah Emil Dardak namun yang hadir hanya Emil Dardak saja sedangkan Kofifah tidak hadir dalam acara tersebut menanggapi ikrar dukungan para relawan ini Emil Dardak menerangkan dengan adanya ikrar dukungan ini pihaknya semakin optimis dan siap untuk melangkah guna memenangkan Pilgara Jawa Tim tahun 2018 mendatang selain itu dirinya berharap agar momen ini sebagai salah satu pembuka untuk meminta doa restu terhadap masyarakat Trenggalek yang selama hampir dua tahun terakhir telah dipimpinnya pesan dari para IAI alangkah baiknya kalau disenggarakannya di Trenggalek untuk juga dalam bahasa simbolis kulonun kepada masyarakat Trenggalek bahwa ini loh ada amanah dari Jawa Timur untuk Bupati Trenggalek dengan segala hormat mengharap masyarakat Trenggalek bisa memberikan restu sebelum dilakukannya ikrar dukungan di Trenggalek ini sejumlah relawan dari 18 kabupaten atau kota sudah menggelar acara serupa di pacat Kabupaten Mojokerto mengingat relawan dari kawasan Mataraman juga cukup banyak akhirnya sejumlah relawan di kawasan Mataraman menggelar ikrar dukungannya di Kabupaten Trenggalek sekaligus sebagai simbol permohonan dukungan dari warga Trenggalek terima kasih sudah menonton